Kita flashback lagi di 2020, maka strategi yang dilakukan waktu itu adalah pertama tentu karena isunya adalah pandemi, aspek kesehatan, maka tadi penanganan pandemi COVID-19nya itu jadi satu prioritas gitu. Kalau kita lihat flashback lagi, dulu salah satu atau beberapa hal yang menjadi kunci, pertama tentu adalah kebijakan mobilitas dengan konsep PPKM. Nah, PPKM ini sebenarnya idenya tadi kita ingin coba membatasi transmisinya, tapi di sisi lain kita pengen juga aktivitas ekonomi tetap jalan gitu. Ini yang kita lakukan di PPKM. Yang kedua juga adalah penanganan pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin gitu ya. Ini yang kita lakukan bersama-sama seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, gilangnya pemerintah, swasta, TNI, Polri juga ini yang kita lakukan untuk memastikan transmisinya bisa seminal mungkin melalui protokol kesehatan. Yang lain juga yang takal penting adalah tentu yang menjadi game changer Mbak Sinta, Pak Taufik tentu tadi ya, vaksinasi. Kalau kita lihat lagi per 28 Juni 2023, kita sudah menginjekkan 451,3 juta vaksin gitu ya. Ini satu hal yang besar sekali yang tadi membangun daya tahan tubuh, tidak hanya individu tapi juga masyarakat gitu. Ini yang sekali lagi tiga strategi dalam konteks penanganan COVID. Nah tentu karena ada implikasi yang terhadap kesehatan ke ekonomi, langkah besar kedua adalah tadi program pemulihan ekonomi nasional. Ini kita punya beberapa program mulai dari pelindungan sosial, kemudian juga adalah penanganan kesehatan itu tadi bagian yang penting. Jadi anggaran PEN itu salah satu besarnya adalah penanganan kesehatan, kemudian juga ada pelindungan masyarakat, yang ketiga adalah penguatan pemulihan ekonomi. Jadi pada saat puncak-puncaknya COVID misalnya 2020 dan 2021, untuk perlindungan sosial saja misalnya, itu hampir sebagian besar lokasi anggaran kita pada saat puncak-puncaknya itu dipakai untuk menggunakan perlindungan sos gitu ya. Jadi kalau yang normalnya itu kita 20-25% terbawah gitu, ini kita hampir meng-cover even 40%-nya gitu. Artinya hampir sebagian besar masyarakat kita kita lindungi. Untuk apa tadi? Untuk tadi kesehatan yang kita jagain, kemudian tadi mitigasi terhadap kebijakan penanganan kesehatan tadi, itu kita serap melalui program pelindungan sosial tadi, yang menyasar masyarakat miskin, juga masyarakat golongan menengah dengan subsidi upah misalnya. Ini mungkin dalam rekod sejarah kita, ini yang program pelindungan sosial yang terbesar. Satu yang ketiga juga penguatan pemulihan ekonomi. Bagaimana kita men-support UMKM, kemudian korporasi, untuk tadi bisa menjaga pemulihan ekonomi secara bertahap. Ferry, sebetulnya langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan oleh pemerintah, artinya strategi-strategi apa saja yang perlu disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, agar kemudian ke depannya tetap bisa berlanjut, atau bahkan mungkin ke arah yang lebih baik, ke arah high income status, Pak Ferry. Baik Mbak Sinta, memang Pak apa yang sudah kita capai saat ini itu perlu terus kita jaga momentumnya gitu ya Mbak. Baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menangkan panjang gitu. Nah dalam jangka pendek misalnya, ini tentu kita harus pengedas nih beberapa hal yang mungkin bisa tadi menjadi tantangan di dalam menjaga momentum pertumbuhan tadi. Tambah tentu adalah dinamika ekonomi dunia, Mbak Sinta ya Pak Taufik ya. Di kondisi yang sekarang itu aserti dari ekonomi global itu mungkin masih tinggi gitu. Seperti beberapa rilis dari White World Bank, IMF, pun OECD. Oleh karena itu, untuk menjaga momentum tadi, maka tantangan ini yang harus kita hadapi. Nah oleh karena itu salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga bahkan meningkatkan momentum pertumbuhan tadi adalah meningkatkan kapasitas ekonomi domestik. Kalau kita di ekonomi, Mbak, untuk meningangkat atau meninggalkan pertumbuhan ekonomi itu kan ada konsumsi masyarakat, kemudian ada pertumbuhan investasi, kemudian ada sisi ekspor, dan juga ada pengeluaran pemerintah gitu. Nah karena memang globalnya itu masih sangat dinamis, dan bahkan tadi tingkatan serta jenisnya masih tinggi, maka satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan size dari ekonomi domestik kita yang besar gitu ya Mbak. Jadi kalau kita lihat secara prosentase, kalau kita lihat antara share konsumsi masyarakat dengan investasi misalnya, itu mencapai hampir sebesar 87,5% dari total PDB kita gitu. Sehingga ini yang kemudian kita perlu optimalkan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentu kita jagain dari beli masyarakat. Dengan apa? Dengan menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua juga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Berbagai program pemerintah itu kita dorong. Apakah dalam konteks untuk peningkatan pendapatan tadi, kita juga memberikan tambahan skill misalnya, itu ada program prakerja. Kemudian untuk meningkatkan akses masyarakat dalam pengembangan kewirausahaan atau pengembangan UMKM, kita juga punya program kredit usaha rakyat. Size-nya sampai saat ini itu mencapai 450 triliun. Kemudian program-program yang lain dalam konteks mengoptimalkan kapasitas ekonomi domestik juga misalnya adalah program hilirisasi. Kita dihitung-hitungan kita misalnya dari bahan mentah sampai ke fase 1, fase 2, fase 3, itu nilai akumulasi sangat tinggi. Leveragenya atau daya ungkitnya. Ini yang kita lakukan tadi dalam konteks memaksimalkan ekonomi domestik. Yang lain apa? Tadi Pak Tauhid juga mention mengenai nilai tukar. Itu juga jadi hal yang kita perhatikan. Itu tuh bekerjasama dengan stakeholder yang lainnya seperti Bank Indonesia. Kita tadi punya program optimalisasi program DHE. Yang lain juga kita mendorong pemanfaatan lokal currency transaction atau lokal currency settlement gitu ya. Untuk tadi pelaku usaha punya instrumen yang cukup untuk tadi memitigasi dalam hal terjadi dinamika di nilai tukarnya. Itu langkah-langkah jangka pendek yang kita dorong sampai saat ini dan terus ke depan. Yang kedua tentu adalah transformasi ekonomi. Jadi dalam jangka menengah panjang, komitmen pemerintah untuk terus mereform ekonomi kita agar tadi investasi maupun ekspor bisa tumbuh tinggi, itu perlu terkitar lakukan. Kita memanfaatkan betul momen-momen penting seperti misalnya penterbitan Undang-Undang P2SK. Itu kalau kita lihat salah satu poin pentingnya adalah meningkatkan kapasitas sumber pendanaan. Terutama untuk pendanaan yang sifatnya jangka panjang gitu ya seperti dana pensiun, asuransi. Juga kita memperkenalkan di dalam Undang-Undang tersebut adalah penyedia bulian servisis gitu ya. Itu yang kita lakukan untuk meoptimalkan sumber pendanaan di dalam yang berhasil dari sektor keuangan. dan juga kita lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan.